Di hadiri 35 perwakilan dari 18 negara dan 40 kepala daerah se-Indonesia, serta Ketua Pelaksana Kalender of Event Indonesia 2018, Men's Speech ST Reko Astuti menjadi saksi kemeriahan opening seremoni F-8 Makassar 2018. Ratusan ledakan kembang api mengawali kemeriahan pelaksanaan event F-8 yang sudah digelar untuk ketiga kalinya. Dalam sambutannya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyebutkan, F-8 merupakan agenda yang patut dibanggakan. Pasalnya baru dilakukan tiga kali, F-8 telah dimasukkan dalam 100 event nasional Wonderful Indonesia, Kementerian Pariwisata. Selain itu, Nurdin berharap, tidak hanya di Makassar, pegelaran event nasional juga dapat dilakukan di kabupaten lain, dengan memamerkan seni budaya lokal masing-masing daerah. Tentu event ini kita berharap bahwa event ini akan dari tahun ke tahun bisa terus meningkat. Mungkin usul kita pada Bu ST, kalau bisa bukan hanya di Makassar, saya kira kemarin kita juga melakukan festival finisi di Bulukumba. Mudah-mudahan ada inovasi baru lagi dari Kementerian Pariwisata untuk event-event yang ada di Sulawesi Selatan. Sementara pencetus Makassar International Festival F-8, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto, mengatakan selain menampilkan beragam keahlian yang dimiliki masyarakat Makassar, semangat event F-8 kali ini membuat masyarakat bersatu dalam kemanusiaan, khususnya membantu korban bencana, palu dan dongkala bangkit. Hal ini dibuktikan dari kotak donasi yang dibagikan ke para tamu undangan. Benar bahwa F-8 kita akan mengangkat budaya, tapi inti daripada apa yang kita laksanakan hari ini adalah bersatu untuk negeri ini, baik itu dalam motivasi budaya maupun hari ini kita dalam motivasi kemanusiaan sutara-sutara kita di Palu. Diketahui sebanyak 60 pengungsi Palu Donggala yang ada di Makassar terus menyaksikan kemeriahan opening seremoni F-8.